Oh, jelas-jelas Uya aja yang udah selalu OT weh. Hehehe, tenang Uya Yankiki. Uya nggak bakal bikin malu Ayang Kiki. Karena Uya yakin, Uya bakal bikin takjub itu Youtuber. Dan ingatlah Ayang Kiki, ambil pita buat gantungan. Yuk kita pergi bebarengan. Hehehe, dah. Wuhuuu. Beli pita ke pasar kerapya. Tak jauh. Noh. Ya Allah, gimana caranya aku bawa Elsa ke Papa. Sedangkan Elsa sedang ditahan di kantor polisi. Kalau sampai Papa tahu Elsa ditahan, aku yakin, Papa akan semakin tertekan dan berpengaruh pada kondisi kesehatan Papa. Aku harus gimana ini? Mas, Mas. Mas. Teguh sebentar. Kamu kenapa nanya kayak gitu ya, Mas sama Elsa, Mas? Tumen banget. Apa kamu pikir anakku masih hidup? Ya, dia terserah saya mau tanya apa aja. Lagian adik kamu itu kan hobinya bikin drama. Dan kamu juga gampang percaya sama dia. Kamu berharap anak kamu masih hidup. Dan waktu itu yang bawa anak kamu, Elsa, kan? Tapi aku rasa kali ini Elsa gak bohong, Mas. Kalau misalkan dia bohong, masa dia sejahat itu sama aku? Tapi makasih, Mas. Kamu udah baik dan perhatian sama aku. Tunggu sebentar. Mau ngapain Anda di sini? Saya mau bicara. Sepertinya sudah... Tidak ada yang harus dibicarakan antara saya, Anda, dan istri saya. Ada. Banyak soal. Saya ingin Anda mencabut laporan terhadap Elsa. Saya sudah duga. Anda pasti akan meminta hal ini terhadap saya. Tapi seharusnya Anda malu. Punya istri tukang fitnah. Dan Anda percaya. Dan Anda juga udah membukul saya. Atas nama istri saya, saya minta maaf. Saya juga sebagai pribadi saya minta maaf. Tapi saya mohon, tolong cabut laporan Anda terhadap Elsa. Sebagai konsekuensinya, saya akan lakukan apa yang Anda minta. Banyak soal. Saya ingin Anda mencabut laporan terhadap Elsa. Saya sudah duga. Saya sudah duga. Anda pasti akan meminta hal ini terhadap saya. Tapi seharusnya Anda malu. Punya istri tukang fitnah. Iya. Dan Anda percaya. Dan Anda juga udah membukul saya. Dan Anda juga udah membukul saya. Tapi saya mohon, tolong cabut laporan Anda terhadap Elsa. Sebagai konsekuensinya, saya akan lakuin apa yang Anda minta. Kalau boleh tahu, Nino kenapa bisa perhatian sekali sama Rina ibu ya? Pak Nino pernah cerita sama ibu? Saya jujurnya, Pak Nino memang cerita kalau beliau mau adopt si Rina. Oke. Saya akan mencabut laporan saya terhadap Elsa. Tapi saya minta satu hal. Apa itu? Jauhi Rina. Menjauhi Rina. Menjauhi Rina. Padahal Rina sumber semangatku saat ini. Tapi... Aku harus bebaskan Elsa supaya Papa tidak stres dan kondisinya membaik dan operasi bisa segera dilakukan. Oke. Pegang kata-kata Anda ya. Tapi kalau sampai saya tahu Anda menghubungi Rina, atau bahkan sampai menemui Rina di panti, saya gak akan sekejarkan buat laporin Elsa lagi ke polisi. Tidak. 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 Eh ini ya ibaratnya itu ya, aku itu adalah nafasnya Mas Randy. Yang otomatis Mas Randy itu tidak bisa hidup tanpa seorang kiki. Berarti bisa dong bu Cukin? Bisa dong. Iya, iya, iya bisa. Oke, nanti aku kabarin jamnya. Bye kiki. Nah, tuh sekarang ini gimana dong caranya? Aku membucuk Mas Randy nih, biar bisa nih. Oh, jelas-jelas Uya aja yang udah selalu otwe. Tenang Uya Giki, Uya nggak bakal bikin malu Ayang Giki. Karena Uya yakin, Uya bakal bikin takjub itu youtuber. Dan ingatlah Ayang Giki, ambil pita buat gantungan, nyok kita pergi bebarengan. Hehehe dah, wuhuuu. Beli pita ke pasar kerap ya. Tak jauh. Noh. Bisa takut itu ya, Nino dekat-dekat sama Rena. Nino ada niatan mau adopsi Rena. Saya nggak rela dia ngambil hak adopsi Rena dari saya. Kamu tau dari mana Mas Nino mau adopsi Rena? Bu Astri yang bilang sama saya sendiri. Rena tuh segalanya buat saya. Saya nggak rela Rena diambil sama orang. Kamu segitunya ya, Mas. Kalau saya sama seseorang, sepenuh hati. Seandainya kalau misalkan kamu udah cinta sama aku, kamu juga sepenuhnya nggak, Mas? Rasa cinta saya ke kamu sampai kapanpun akan selalu membentur kenyataan, Din. Kalau kamu yang membunuh Roy. Pak Al? Halo, Pak. Sekarang juga kamu ke rumah saya ya. Bawa berkas pencaputan atas amelosa. Saya mau tanda tangan. Bapak yakin? Saya yakin. Ke rumah saya sekarang ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.